Nah saudara-saudara, inilah yang terjadi yang membawa kita kepada peristiwa 1995 dan memang kita sudah berdebat cukup banyak. Yang ada sekarang adalah pertanyaan yang belum bisa kita jawab secara utuh dan secara penuh. Berapa banyak yang terbunuh? Apakah itu komunis? Bukan komunis, tentara, sipil, dan sebagainya. Nah sekali lagi, saya setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa bukan soal jumlahnya. Yang penting adalah pengakuan bahwa banyak yang terbunuh dan perlukan melakukan satu pendataan mengenai berapa banyak korban yang kita lihat di seluruh ini. Ini siapa daftik itu. Nah apakah 80 ribu seperti dikatakan tadi oleh General Sintong Panjaitan? Kalau mau pakai Amnesty International, dia mengatakan satu setengah juta. Apakah 500 ribu? Ini angka-angka yang bisa kita persoalkan. Tapi bahwa ada yang meninggal, ada yang mati, ada yang disiksa. Itu adalah satu hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kemerdekaan yang kita terjuangkan sebagai bangsa dan negara. Dan memang bukan hanya berapa banyak yang terbunuh, berapa banyak yang hilang dan penjara tanpa proses hukum. Sebagai negara hukum, apakah itu mungkin dan apakah itu bisa? Berapa banyak yang dikirim ke Pulau Buru tanpa proses sama sekali? Berapa banyak yang tidak bisa kembali ke negerinya? Kehilangan paspor dan keluarga negaraannya. Saya bukan penonton film Indonesia yang baik, tetapi ketika saya menonton film Surat dari Praha, saya kira kita semua bisa melihat bahwa banyak orang yang tidak ada kaitannya dengan Partai Komunis Indonesia, kehilangan keluarga negaraannya dan tidak bisa pulang ke negerinya. Inilah pelanggaran hak asasi manusia yang aling-beser karena tidak boleh satu orang pun kehilangan keluarga negaraannya. Kemudian berapa banyak yang diperkosa dan disiksa dan berapa banyak yang kehilangan harta bendanya. Saya masih ingat mengatakan betapa banyak buku-bukunya yang hilang. Dan setelah itu kita melihat stigma dan trauma. Saya masih di LBH pada waktu itu, kita banyak menangani kasus-kasus di mana mereka yang tidak ada kaitannya dengan Partai Komunis Indonesia atau yang ada kaitannya, kartu tanda penduduknya dikasih label ET, X-TAPOL. Dan itu sudah membuat dia tidak punya akses kemanapun. Tidak bisa menjadi pegawai negeri, tidak bisa menjadi TNI, tidak bisa masuk ke universitas negeri. Nah inilah trauma dan stigma yang dihadapi. Dan saya kira ini tantangan kita sebagai bangsa kalau kita ingin ngesaikan once and for all persoalan tahun 1965. Simpang siur jumlah korban masa PKI Ditulis oleh Saiful dari terkini news.com Bekas komandan korps pasukan khusus TNI, Letnan Jenderal Purnawirawan Sintong Panjaitan, menampik jumlah korban tewas seusai peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 mencapai ratusan ribu orang. Itu pembohongan, kata Sintong yang hadir dalam pembukaan simposium nasional bertajuk Membedah tragedi 1965 di Hotel Arya Duta Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 April tahun 2016. Kebohongan itu mencoreng harga diri kami sebagai RPKAD. Sintong mengaku menjadi komandan peleton dalam operasi itu. Yayasan penelitian korban pembunuhan tahun 1965 sampai tahun 1966 menyebut, total korban pasca peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 mencapai jutaan. Tak banyak versi resmi pemerintah tentang jumlah korban tewas dalam operasi penumpasan anggota PKI. Versi pencari fakta 1965, Presiden Soekarno pada Desember tahun 1965 pernah membentuk komisi pencari fakta yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Majen Sumarno. Hasilnya, jumlah korban 80 ribu jiwa. Namun Soekarno tak yakin jumlah itu dan menanyakan kepada anggota tim OI CUTAT. Sekitar 5 sampai 6 kali lipat, kata OI, seperti dikutip buku gerakan tanggal 30 September oleh Julius Por. Presiden Soeharto dalam memoarnya pada tahun 1971 pernah menjelaskan mengapa sampai jatuh korban pasca 30S. Analisis penyebab banyaknya pembunuhan dijelaskan Soeharto dalam pidato tahun 1971. Ribuan korban jatuh di daerah-daerah karena rakyat bertindak sendiri-sendiri, juga karena prasangka-prasangka buruk antar golongan yang selama bertahun-tahun ditanamkan oleh praktek-praktek politik yang sangat sempit. Versi Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Juli tahun 2012 memutuskan bahwa berbagai kekerasan setelah peristiwa tanggal 30 September tahun 1965 merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Ketua Tim Penyelidikan Pelanggaran Kemanusiaan tahun 1965 sampai tahun 1966, Nurholis mengatakan, keputusan itu diambil berdasarkan hasil penyelidikan sejak 2008. Bukti dan hasil pemeriksaan saksi menemukan terjadinya 9 kejahatan yang masuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Kata Nurholis, menurut Nurholis, pengumpulan bukti dan pemeriksaan 349 saksi dilakukan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kami ingin menunjukkan bahwa tindakan ini terjadi merata di Indonesia. Katanya, jumlah korban menurut Komnas HAM di kisaran 500 ribu hingga 3 juta jiwa. Sayang, berkas dari Komnas HAM dikembalikan Jaksa Agung pada tahun 2012 dengan alasan petunjuk belum cukup bukti memenuhi unsur pelanggaran HAM berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Versi media asing, media Washington Post melalui wartawannya, Stanley Karno, menyelidiki melalui perjalanan selama dua pekan di seluruh Jawa dan Bali. Hasilnya, seperti dikutip John Rusa di buku Dali Pembunuhan Masa, Washington Post memperkirakan waktu itu setengah juta orang telah mati dibunuh. New York Times pada Mei tahun 1966 menuliskan, jumlah korban tewas mencapai 300 ribu orang. New York Times beberapa bulan kemudian, seperti dipaparkan buku Dali Pembunuhan Masa, kembali menyelidiki dan menyimpulkan jumlah korban mati seluruhnya lebih dari setengah juta orang. Ramainya media Amerika Serikat memberitakan dugaan pembunuhan pasca tanggal 30 September itu, sampai juga ke Senator Robert F. Kennedy. Adik Presiden John F. Kennedy itu pada pidato Januari tahun 1966 mengkritik Presiden Amerika Serikat Lyndon Johnson yang diam saja terhadap kondisi Indonesia. Kita telah bersuara lantang terhadap pembantaian tak manusiawi yang dilakukan oleh kaum Nazi dan kaum komunis. Namun apakah kita akan bersuara lantang pula terhadap pembantaian keji di Indonesia, yang lebih dari 100 ribu orang yang dituduh komunis bukanlah pelaku melainkan korban.